Intro Halo Sobat kita, apa kabar? Baik-baik ya, ketemu lagi sama gue Junan. Sobat kita, di video kali ini gue mau nge-review salah satu produk untuk Motormatic. Produk apa ya? Taraaa, ini dia. Shock Absorber Adjustable TSS01 dan TSS04. Pasti bakal menarik banget nih pembahasan kali ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk di-subscribe YouTube channel dari KTC Kitako. Biar gue makin semangat lagi bikin videonya. Jangan lupa di-like, komen, dan share ya Sobat kita. Oke Sobat kita. Ini dia, Sock Absorber Adjustable TSS04 dan TSS04. Produk ini mempunyai 3 varian warna. Ada warna kuning, ada warna abu-abu, dan ada warna merah. Nah, untuk produk ini ada dua ukuran. Ada yang 300 mm, dan ada 325 mm. Nih, kita lihat nih perbandingannya nih. Tuh, ini yang 300 mm, yang ini 325 mm. Tuh, pasti kelihatan kan? Keren banget Sobat kita. Nah Sobat kita, untuk memastikan produknya. Nih, di setiap kemasan terdapat kode QR-nya untuk menjamin produknya. Oke? Dan pastinya akan mendapat stiker seperti ini. Menarik kan? Untuk Sock ini, pastinya keren banget. Kalau dipasang ke motor Sobat kita. Selain warnanya yang elegan, terdapat ukuran juga yang bisa diatur dan disesuaikan buat motor Sobat kita. Uh, pastinya menarik banget kan? Buat Sobat kita, pastinya makin aman, makin nyaman, dan semakin terasa bedanya. Nah Sobat kita, di dalam shock ini terdapat 3 setelan yang dapat disesuaikan dengan motor Sobat kita. Yang pertama mau gue kasih tau, ada Ribbon Adjuster. Yaitu, mengatur tekanan tingkatan balik untuk shock ini. Jadi, terdapat tulisan Fast dan Slow. Fast itu, kalau kita putar ke ala Fast, dia bakal cepat untuk tingkat spring-nya. Nah, kalau kita putar ke ala Slow, dia akan menjadi semakin lambat. Seperti itu Sobat kita. Yang kedua, ada Kompresi. Kompresi Adjuster yaitu, kecepatan yang diredam oleh suspensi untuk menerima beban. Jadi, jika Sobat kita merasa terlalu empuk, bisa kita setel ke arah Soft dan Hard. Empuk dan kerasnya. Kalau kita putar ke arah Soft, dia bakal lebih empuk. Kalau bebannya terlalu besar, bisa kita putar ke arah Hard atau kita kerasin. Seperti itu Sobat kita. Nah, ada juga Spring Pilot. Seperti ini Sobat kita. Jadi, ini bisa diatur untuk tingkat kekerasan dari Spring. Untuk produk ini, mendapatkan ini. Ini untuk setelannya. Setelan Spring Pilot. Bisa kita atur sendiri, bisa kita turunin, bisa kita naikin. Mantep kan Sobat kita? Selain itu Sobat kita, batang suspensi ini dibuat lebih besar. Sehingga lebih kokoh saat menerima beban. Pastinya bakal keren banget motor Sobat kita kalau menggunakan shock absorber adjustable TSS ini. Nah, Sobat kita, di dalam shock ini terdapat bladder system yang berisikan nitrogen. Sehingga redaman akan menjadi maksimal. Mantep banget kan Sobat kita? Nah, Sobat kita, sekarang kita mau lihat shock ini terpasang di motor. Pandangin terus videonya ya. Nah, di video sebelumnya, kita udah nge-review motor dari X-Ride. Yang Sobat kita pastinya udah tau, di motor X-Ride ini sudah terpasang produk-produk dari KTC kita kok. Apa aja produknya? Ada hand grip, ada hand guard, ada spion, selang rem, dan ada dop busi dan busi iridium. Selain itu, ada juga shock absorber adjustable TSS dari KTC kita kok. Nah, Sobat kita, ini dia shock absorber adjustable TSS yang terpasang di motor X-Ride. Langsung pasang tanpa harus dirubah. Jadi, shock X-Ride ini menggunakan ukuran 325 mm. Kita buat lebih tinggi dari standarnya. Karena konsepnya itu seperti motor thrill ya, jadi lebih tinggi. Terlihat kan? Lebih gagah, lebih mantap. Dan pastinya, semakin terasa bedanya. Sekarang kita lihat setelan ribbon adjusternya. Terdapat tulisan fast dan slow, seperti yang mau kasih tau tadi. Nanti kita bakal coba ya. Kita coba diputar ke arah fast dulu ya. Seperti ini Sobat kita. Bakal kita ayun dulu, seperti apa. Ini Sobat kita, tuh. Dia menjadi cepat, seperti standarnya. Dan sekarang kita coba putar ke arah slow. Kita bikin lambat. Oke. Sekarang kita coba lagi ya Sobat kita. Terlihat kan? Menjadi lebih slow atau menjadi lebih lambat. Mantap kan Sobat kita? Nah Sobat kita, sekarang kita bakal setel di kompresi adjusternya. Kalau kita putar ke arah kiri, itu soft ya. Jadi lebih lembut. Kalau kita putar ke arah tanan, akan menjadi hard, lebih keras. Kita coba putar ke arah soft dulu ya Sobat kita. Kita jajal. Ya Sobat kita, dia menjadi lembut. Coba sekarang kita putar ke arah hard. Jadi lebih keras. Kita jajal dulu ya Sobat kita. Wah, keras sekali. Nah Sobat kita, setelah kita putar ke arah hard, Sok ini akan menjadi lebih keras. Jadi lebih kuat dalam menerima beban. Sobat kita, sekarang ada setelan spring pilot. Untuk membeli shock ini, pastinya terdapat kunci seperti ini. Untuk mengatur spring pilotnya. Spring pilot ini untuk mengatur tingkat kekerasan shock dari spring. Jadi semakin kita turunkan, maka dia bakal semakin cepat. Mantap Sobat kita. Nah Sobat kita, lihat sendiri kan. Motor X-Ride ini menjadi lebih keren, lebih aman, dan pastinya semakin terasa bedanya. Selain untuk X-Ride, shock absorber adjustable TSS ini bisa digunakan untuk motor Mio, Beat, Scoopy, Wario, dan masih banyak lagi. Makanya gunakan produk dari KTC Kitako, biar makin keren dan semakin terasa bedanya. Sobat kita, gimana? Udah liat kan? Review produk dari KTC Kitako. Makanya gunakan produk dari KTC Kitako. Oke, mungkin segitu dulu video yang gue buat. Buat Sobat kita, jangan lupa di-subscribe YouTube channel dari KTC Kitako, biar gue makin semangat lagi bikin videonya. Jangan lupa di-like, komen, dan share ya Sobat kita. Buat Sobat kita yang mau membeli produk secara online, kunjungi marketplace KTC Kitako. Ada di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapa. Atau, buat Sobat kita yang mau berkunjung di showroom dari KTC Kitako, kami berlokasi di Jalan Geria Utama, Blok A, nomor 3839, Sunter, Jakarta Utara. Atau, untuk info lebih lanjut, bisa hubungi di nomor yang ada di bawah ini. Tapi, jangan lupa follow sosial media dari KTC Kitako. Ada di Facebook, dan ada di Instagram. Oke Sobat kita? Mungkin segitu dulu video yang gue buat. Saksikan terus video-video menarik dari KTC Kitako. Oke Sobat kita? KTC Kitako semakin terasa bedanya. Saksikan terus video-video menarik dari KTC Kitako.